Intro Buya Yahya menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya ingin menanyakan tentang masalah Orang-orang yang Mungkin mengeluarkan fatwa-fatwa Yang bertentangan dengan syariat Seperti yang menghalalkan masalah homo Yang mengatakan bahwa jilbab tidak wajib Dan ya dari golongan liberal itu Itu apakah bisa sudah langsung diklaim Sebagai seorang yang murtad Lalu apakah nanti ketika matinya Itu dia disolati sebagai orang Islam Atau tidak Jika mereka masih belum menarik fatwa-fatwa Mereka yang bertentangan dengan syariat Lalu terus menyambung Dari apa yang saya sampaikan tadi Jika kita menemukan di suatu majelis Ternyata ustadznya mungkin ya tadi Keluar dari apa yang diajarkan nabi Dengan cara menjadikan majelis Sebagai guyonan yang tidak pantas Atau mungkin ya menyebutkan ayat Dan menggunakan ayat atau hadis Dipermainkan seperti itu Sikap kita sebagai orang yang hadir disitu Seperti apa Buya Apakah kita diam atau langsung meninggalkan Baik terima kasih Buya Kemudian masalah Orang yang mengingkari Atau orang yang mencetuskan hukum Yang sudah jelas pasti Seperti urusan humu Siapapun yang menghalalkan humu Atau lesbi Maka itu keluar dari Islam Dengan catatan Dia meyakini Tapi untuk kita katakan Hukum kafir tidak serta-merta Kalau ada orang mengatakan Dan berfatwa Misalnya Lesbi adalah boleh-boleh saja kok Tidak haram Maka Dia akan dikatakan Murtad Dan layak di penggal lehernya Kalau sudah ditanya dulu Karena kalau guyonan juga berbahaya Kalau guyonan ditakzir Tapi kalau diyakini Ditulis dalam bukunya Pakai hujah Membela Maka keluar dari iman Namanya Murtad Nah kalau dia mati Damga dan Murtad Benar-benar mati Damga dan Murtad Tidak bisa disolati Bahkan bangkenya pun adalah Bangkenya tetangga kita Yang Nasroni lebih terhormat Kalau tetangga yang Nasroni meninggal Kita saja berayat mayat tersebut Kita kubur yang benar Tapi kalau orang Murtad Kasihkan serigalah saja Itu jenazahnya Itu mayatnya Orang Murtad Keluar dari iman Dan tidak terhormat darahnya Maka berfatwa yang ngaco itu Na'udhu billah Humuh dikatakan tidak haram Lesbi tidak haram Itu merusak umat itu Sehingga semakin banyak orang yang kelainan nanti Semakin banyak orang yang Jiwa kelainan Kejiwaan tadi Itu berbahaya sekali Termasuk mengatakan Solat tidak wajib Murtad Murtad Keluar dari iman Dan hukumannya adalah Di akhirat adalah selamanya di neraka Karena imannya hilang Kecuali nanti dia tobat Mengucapkan syahadat kembali Dan dia menginsafi Kalau itu adalah salah Maka dia adalah menjadi saudara kita lagi Dan Dan tidak bisa kita hukum Kemudian juga kalau mati Kita solati Tapi kalau dia meninggal dalam keadaan Mempertahankan Tidak 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 Tetap Tetap Saya sampai Hari ini sampai Kapan pun tetap mengatakan Humuh adalah tidak Haram Dan boleh-boleh saja Alah kok mati Jangan disolati Tapi kalau ada masa tertentu Ditanya pernah tobat atau tidak Kalau tidak pernah tobat Kalau tobat Suarakan Seperti halnya Ilmunya disebarkan Maka ketahilah Tobatnya pun harus disebarkan Ini saja Kemudian masalah Jika di sebuah majlis Misalnya Kita menemukan seorang ustad Ternyata Omongannya Jorok Ada ustad lain lagi Dari awal akhir Ada langlawak Dan sebagainya Sebetulnya dia telah Menodai majlisnya Rasulullah Yang seharusnya kita hormati Bagaimana Imam Imam Malik Rahimahullah Imam Malik itu Kalau sudah ingin menyampaikan Pesan dari Nabi Hadis Nabi Imam Malik itu berbeda Kalau kedatangan tamu Tanya Mau apa Mau dagang Imam Malik Saya mau beli ini Oh iya Nabi mau Imam Malik Pakai baju biasa saja Pakai Kalau basah serang Kaos oblong Atau apa gitu Tapi mau apa kamu Saya ingin ambil ilmu Darimu ya Imam Baik Imam Malik Mengambil air wudhu Mengambil air wudhu Pakai baju yang paling bagus Pakai imam Pakai minyak wangi Kemudian kursinya Ditinggikan Kemudian ngelirik Ke kubur Nabi Sambil minta izin Karena dia ingin menyampaikan Pesan agama Bagaimana adabnya Ini Imam Malik Kita ada apa Aja dengan Imam Malik Mau main-main Tentang dakwah Imam Malik Pakai adab Dan di saat Mengucapkan kalimat Kebenaran Menjaga Karena ini yang disampaikan Adalah pesan dari Nabi Ada hadith Ada Al-Quran Bahkan Imam Muhammad Al-Bakir Kalau sudah jemput Kalau Allah Rasulullah Wajahnya pusat Dan gemetaran Kalau Allah Rasulullah Ya gak masuk dong Kalau yang semacam itu Kami menghimbau Karena mungkin mereka itu adalah Memang Sebetulnya orang punya ilmu Ada yang berkata Memang kadang-kadang pesanan ini Yang jadi masalah Suatu ketika Ada orang minta kepada kami Tapi buya Kalau buya itu Kalau ceramah kan serem Jadi tolong buya Kampung kami orang awam Jadi tolonglah buya Guyon-guyon Mengarah ke Guyon yang masalah Bab-bab itu Wah Kayaknya Anda Salah alamat ini Ngundang saya Saya dari awal Dari akhir Ya sebegitu sudah Ceramah ya sebegitu Tapi nanti orang Badan gak seneng Wah ini urusan lain Bohong Kalau kita ceramah Tegang Ceramah tanpa Guyonan Lalu orang gak seneng Itu bohong Ya nanti kayak serem Siapa bilang Film horror saja Banyak yang nonton kok itu Kan nakutkan Ada gak Film horror nakutkan Nonton tuh Berebut orang Oh ceramah serius Katanya gak ada yang seneng Itu bagaimana itu Kenapa Anda datang kepada saya Apakah karena Anda dengar buya Ceramah Ada jamaah yang banyak Atau bagaimana Iya ya terus Memang saya pernah ngelawa Terus gimana buya Sudah kalau mau saya Seperti itu Akhirnya betul Akhirnya undang Ya gak ada masalah Orang juga seneng Udah gak ada masalah Yang kalau ada orang seneng Karena hatinya mereka baik kok Biarpun kita ngomong Bahkan Indahnya Jadi karena hati itu baik Kalau yang ngomong ini Curutnya yang paling besar fitnah itu Kita yang ngomong Yang berbicara Di saat saya guyonan Itu juga jadi salah Di hadapan Allah dan Rasulnya Di saat serius Bener Jangan-jangan bukan karena Allah Hanya karena pengen tampil Lebih istimewa Itu juga Bahaya buat saya itu Ya Makanya doain ya Para ustaz kita Selamat semuanya ya Yang suka guyonan Segera tobat Yang suka jorok Tobat Yang katanya serius Diberi keikhlasan Biarpun serius Kalau gak ikhlas Tidak ada apa-apa loh ya Sudah setiap hari Ngisi pengajian Sabtu Ahad Malam Senin Dan sebagainya Tak taunya tidak ikhlas Dicari di akhirat Pahala itu gak ada Maka mohon didoakan Agar Allah memberikan Keikhlasan kepada kami Dan kita doakan Ustadz-ustadz yang Alhamdulillah punya umat Akan tapi dia masih sering Guyon Main-main Bukan biarpun tidak sengaja mainnya Semoga Allah Segala beri bimbingan Dan semoga Allah Mengampuni beliau-beliau Jangan sampai Melanjutkan dengan cara Yang semacam itu Karena apa Menjadikan orang Semakin jauh dari Allah Dan Rasulnya Baik ini ya mungkin Yang bisa Lalu bagaimana sikap kita Anda cinta dengan guru Anda jangan lari dong Kirim surat cinta Kepada guru anda Kami yakin guru anda Juga akan mendengar Karena dia orang baik Sebab yang kita temukan Orang yang suka guyonan Itu bukan orang jelek Dia hormat dengan Para ulama Saya melihat Ada orang yang ceramah Guyonan Melawak dari awal Akhir itu Cuma saya temui Dia ada tawaduk Di dalam hatinya Dia tawaduk Dan menghadiri majlisnya Para ulama Cuma punya kebiasaan Kalau seandainya Sepuluh daripada Jamaahnya mengirim surat cinta Mohonus Bakal berubah Dan dia punya umat Kita juga Tak akan suudan Mungkin kebiasaannya Itu yang perlu dirubah Ingat tidak ada yang sempurna Dalam menjalani agama ini ya Mungkin dia tengah malam Ibadahnya badan sebagainya Cuma urusan dakwah Perlu sedikit diluruskan Begitu saja Bukan kami mengajak Cowi dia Anda Anda sebagai jamaah Yang mencintai beliau Anda kirim surat Tinggal reaksinya Seperti apa Kalau dia masih sombong Dengan kesalahannya Anda tidak perlu Belajar dengan orang yang sombong Tapi Anda Sebagai seorang murid Mungkin Anda pernah menghadiri Majlisnya Anda sebagai orang Mencintai beliau Anda kirim surat cinta Yang indah Sepuluh Kalau jadi semua jamaahnya Mengirim Insya Allah Bisa orang sumbong Mikir dia Tapi ingkar kepada Kemungkaran Wajib bagi Anda Tapi kalau Anda Pernah sangka buruk Lalu Anda meninggalkan Bisa jadi Anda Lebih jauh lagi dari Allah Lihat Ini adalah keistimewaan Seorang murid Murid kalau bisa Mengingatkan guru Itu sebenarnya Bagi seorang guru Adalah poin Bagi seorang guru Adalah istimewa Ini murid Sayyidina Umar Diingatkan oleh orang awam Sayyidina Umar Seorang alim Faqih Fadil Wali besar Sayyidina Umar bin Khotam Khalifah Diingatkan oleh orang awam Seneng Sama Jangan Ustaz-ustaz itu Yang tulus-tulus itu Biarpun katanya Sering guyonan Dan sebagainya Itu tulus Kalau Anda ingatkan Sebagai jamaah Anda Pasti dia dengar Kami yakin Hanya karena selama ini Tidak pernah ada yang ingat Bahkan permintaan Tambah kacau Minta suruh guyonan Ini kan kacau Kalau Anda ingatkan Pasti Beliau akan mendengar Kami kenal Sebagian dari mereka Itu tawaduknya luar biasa Kalah Hanya mungkin Satu tok nih Kekurangan Di dalam menyampaikan Sering guyon dan sebagainya Tinggal merubah saja Anda sebagai murid Yang mencintai Sampaikan Karena Mungkin sekali Bahasanya akhlaknya Sayyidina Umar Juga ada pada mereka Sayyidina Umar Diingatkan oleh orang awam Ternyata orang Berdiri mengingatkan Sayyidina Umar Sayyidina Umar Malah mengatakan Rahimallah Imru'an ahdali Yoyobi Semoga Allah Memberikan kasih sayang Kepada orang tersebut Telah mengingatkan kepadaku Menunjukkan kekuranganku Gara-gara diingatkan Yang diingatkan Bukan seorang Ulama Tapi orang awam Dan mengingatkan Memang kurang adab Namanya orang awam Pakai pedang Kalau kamu salah Ya Umar Kamu akan saya luruskan Dengan pedang saya ini Kemudian ngomong macam-macam Sayyidina Umar senang Alhamdulillah Betul dia Bahkan sahabatnya Sayyidina Umar itu Mau marah Dengan orang tersebut Sayyidina Umar Malah lebih marah lagi Justru dia yang Bakal nyelamatkanku Bukan kalian semuanya Senang diingatkan Senang diingatkan Ini kan istimewa Baik ya Itulah Jadi anda Sebagai seorang murid Mengingatkan Kalau guru anda Melakukan kesalah Tentunya Mengingatkan Seperti yang diacarkan Nabi Dengan Dengan bahasa cinta Dan kasih Dan seterusnya Ini wajib Anda mengingatkan Untung-untung Anda bisa diskusi Ngobrol dengan ustaz tersebut Maka ini adalah Sesuatu yang sangat Dibanggakan oleh Nabi SAW Saling berikan nasihat Di dalam kebaikan Wallahu a'lam Bisawab Terima kasih Terima kasih.